Intro Halo Sobat Blank Story Bersama saya Darwin Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dikirim oleh teman saya yang bernama Ica Oke langsung saja ini kisah Ica Jadi Ica ini bertempat di daerah Jawa Timur tepatnya di kota Surabaya Ica bercerita awal mula kisahnya dimulai saat Ica kecil Ica kecil waktu itu bertempat di daerah Kalimantan dikarenakan ia harus selalu mengikuti ayahnya yang berdinas di luar pulau Ica bercerita bahwasannya di keluarganya sangat sering sekali mengalami kejadian-kejadian mistis dalam kehidupannya sedangkan Ica sendiri memiliki kelebihan ia dapat merasakan hal-hal tersebut di suatu ketika Ica melihat sesosok kuntilanak yang berada di depan rumahnya jadi rumahnya Ica ini di halaman depannya ada pohon melinjo besar dan ada ayunan posisi kamarnya Ica ini di depan jadi setiap malam si Ica kecil ini sering sekali melihat sosok cewek mondar mandir di depan jendelanya yang dimana di depan kamarnya ada pohon melinjo sama ayunannya masih banyak sosok yang dia lihat oleh Ica namun Ica menganggap hal tersebut seperti ya sudahlah memang hidup kita berdampingan singkat cerita Ica sudah menginjak di bangku SMA kelas 3 jadi posisi Ica ini kembali ke Surabaya lagi di suatu hari sekolah Ica mengadakan kegiatan nge-camp selama 2 minggu berturut-turut dengan ancara MOT Master of Trainer di daerah Jawa Timur tepatnya di daerah kota inisial L dan disana seperti hutan dan memiliki tempat landai seperti perkemahan disini Ica berperan sebagai senior dengan karakter pemarah untuk mendiklat adik-adik kelasnya di acara kepemimpinan siswa pada saat itu tenda-tenda pun diberdirikan di perkemahan namun posisi Ica disini lagi halangan pada waktu itu matahari sudah mulai terbenam atau maghrib Ica dan teman-teman seniornya mencari lokasi untuk napak tilas kebetulan di dekat daerah sana ada suatu makam mungkin makam sesepuh atau tetua daerah celetuk Ica karena mereka semua anak-anak muda biasanya sedikit sombral teriak-teriak kemudian gak ada permisi terus ada yang kencing sembarangan di dekat area makam tersebut setelah itu beberapa orang melihat bayangan seperti binatang hampir sebesar anjing kata Ica melintasi mereka sontak mereka yang melihat kaget tadi itu apa ya saling pandang-pandang satu sama lain namun yang melihat dari enam orang hanya tiga orang yang melihat dan bayangan binatang tersebut melintasi hingga ke area makam setelah selesai mengecek semua area akhirnya Ica ditempatkan untuk menjaga pos pertama namun hal aneh terjadi Ica melihat lagi bayangan binatang tersebut melintasi Ica kembali setelah itu tidak ada terjadi apa-apa mungkin sebuah pertanda hari pertama telah dilewati acara sekolah tersebut namun hari kedua setelah semalaman begadang dan membuat acara lilin pada malam hari itu kemudian mereka berkumpul di suatu pendopo namun pendopo tersebut sangat kotor Ica pun ngomong kalian ini loh ngapain buat acara kayak gini malam-malam loh mana ini udah waktunya istirahat lagi malah seperti ini kita besok pulang malah kalang kabut kurang istirahat juga keesokan harinya setelah selesai acara tim Ica pun bergemas-gemas untuk pulang setelah semua persiapan selesai mereka pun pulang sedangkan mobil disupir sama Ica nih tapi gak tau kenapa Ica tiba-tiba hilang kendali katanya akhirnya mobil tersebut menabrak pohon berak seketika teman-teman Ica sontak kaget Ica kamu kenapa Cak weh Ica kenapa Cak Ica posisi kaku kayak kaget tapi untungnya nabraknya gak parah akhirnya mereka kembali melanjutkan perjalanan keesokan harinya Ica bercerita jadi kemarin waktu di jalan itu ada kayak orang hitam besar jadi aku kaget sontak ngindarin itu si Adi bilang bener kan yang aku lihat mulai kemarin Cak jadi belakangmu ada orang hitam ngikutin kamu terus tapi aku diem aja takut juga mau cerita takut anak-anak gak bersih juga yaudahlah gak apa-apa Cak kita berdoa Cak soalnya kan lagi dua hari lagi kita kesana lagi selang waktu dua hari Ica kembali ke tempat tersebut dikarenakan acaranya masih berlanjut namun saat itu Ica tidak menjadi pembina seperti di hari kemarin dan anehnya setelah sampai di tempat tujuan pada malam harinya saat Ica ditenda Ica kembali melihat siluet binatang itu lagi Ica berpikir ini bukan binatang deh kayaknya kemudian Ica menutup tendanya untuk istirahat di kesokan harinya acara pun dimulai seperti biasa hingga malam hari Ica bergabung kelompok dengan para peserta nah disitu kejadian aneh lagi jadi tiba-tiba saat melakukan acara di malam hari teman-teman Ica semua pada menjauh dan Ica pun sempat bingung kenapa ya teman-teman Ica ini semua melihat bahwa di belakang Ica ada sosok mahluk tinggi besar hitam kemudian bermata merah yang selalu mengikuti Ica di belakang namun semua pada lari sambil bilang Kak Ica Kak Ica di belakangmu loh Kak akhirnya Ica membalikan badan dan benar Ica pun melihat sosok tersebut dan bebarengan Ica pun melihat nenek-nenek melintas di hadapannya juga sontak Ica kaget dan lari setelah itu Ica kembali ke tendanya dan begitu pulang teman-temannya hanya saling tatap menatap tanpa sepatah katapun akhirnya pada pagi harinya mereka semua bangun seperti biasa melakukan kegiatan selanjutnya dan juga berkemas-kemas karena acara telah usai di daerah L kejadian semalam tidak dibicarakan lagi oleh Ica maupun juniornya dan teman-temannya mereka menganggap ya sudahlah juga ini udah mau pulang juga pikir mereka dan kejadian saat pulang mobil yang dikendari oleh Ica mengalami kecelakaan kecil kembali seperti sebelumnya namun yang menyetir temannya si Ica sebut saja si Adi akhirnya rombongan di mobil tersebut saling tertegun kok kejadiannya sama persis seperti kemarin akhirnya mereka pun wah ya sudahlah kita berdoa ajalah semoga kita selamat sampai tujuan amin akhirnya mereka semua sampai di rumah masing-masing dengan keadaan selamat dan tidak kejadian hal apapun pada saat nge-camp di bumi perkemahan daerah L di Jawa Timur 3 minggu setelah nge-camp dan acara di daerah L akhirnya Ica kembali lagi terpilih mengikuti acara tersebut namun sekarang bertempat di daerah objek wisata yaitu di daerah air terjun daerah Jawa Timur dan dimana Ica terpilih kembali menjadi panitia namun disini Ica jadi panitia seksi konsumsi setelah ditetapkannya waktu acara akhirnya Ica dan teman-temannya kembali berangkat ke arah air terjun di Jawa Timur dan singkat cerita pada waktu itu pada malam hari Ica memegang sesi konsumsi namun pada malam hari itu gas dan galon itu habis persediaannya mau tidak mau akhirnya Ica harus turun ke bawah untuk membeli gas dan galon sedangkan daerah air terjun kan daerah pegunungan jadi melewati hutan itu akhirnya Ica diantara oleh teman sekelasnya untuk turun ke bawah ke pemukiman warga untuk membeli persediaan gas dan galon di sepanjang perjalanan Ica dan temannya merasa banyak yang mengawasi karena di daerah sana kan gelap banget tepatnya padahal waktu masih menunjukkan pukul 7 sore masih isak lah namun karena jalannya di kiri kanan itu hutan dan minim penerangan jadi mereka merasa adalah yang mengawasi di setiap perjalanan akhirnya mereka sampai ke pemukiman warga untuk membeli gas dan galon kemudian kembali lagi ke tempat acara setelah melakukan berbagai kegiatan akhirnya mereka melakukan napak tilas kembali namun tempat yang ditunjukkan untuk napak tilas tiba-tiba sudah ditempati oleh mahasiswa mahasiswa lain akhirnya tim Ica ada sedikit bentrok dengan tim mahasiswa lain itu akhirnya karena tim mahasiswa sudah disana duluan akhirnya tim Ica memilih untuk pergi dan mencari tempat lain untuk dijadikan tempat untuk napak tilas padahal tempat yang ditunjukkan di awal itu untuk napak tilas oleh timnya Ica sudah steril sudah dicek mulai pagi nah tiba-tiba sore hari ada anak-anak mahasiswa yang tiba-tiba sudah menempati dan membangun tenda disana jadi mau gak mau karena menghindari bentrok lebih dalam Ica dan teman-teman mengalah akhirnya tim Ica dan teman-temannya para panitia menemukan lokasi napak tilas yang baru namun lokasi sangat jauh disana benar-benar hutan lebat dan ada jurang juga dikarenakan tidak adanya pengecekan lokasi detail oleh tim panitia setelah tiba di lokasi napak tilas yang baru hal aneh pun kejadian kabut yang biasanya turun di kisaran jam 4 atau jam 5 pagi itu jam 12 malam tiba-tiba kabut turun gelap hingga jarak pandang terbatasi akhirnya Ica ditunjuk kembali untuk menjadi panitia di napak tilas tersebut padahal Ica sudah gak mau karena kondisi Ica sangat tidak nyaman di tempat baru itu mas jangan akulah yang jadi panitia lagi sahut Ica dan temannya bilang udah gak ada lagi udah semua senior udah dipakai semua jadi kamu juga jadi kamu jaga disini Cah sama Adi sama Benny kebetulan di tempat Ica Adi dan Benny berjaga itu ada pohon besar banget Ica sudah merasakan kegelisahan dan sangat tidak nyaman di tempat dia berjaga dan beberapa setelah Ica berjaga tiba-tiba Ica melihat sesuatu yang aneh dari tampak kejauhan ada sosok putih bergerak-gerak Ica melihat dengan jelas namun sosok putih dikarenakan Ica sangat takut waktu itu melihat sosok putih tersebut akhirnya Ica mengingat sesuatu ia pernah melihat di youtube bahwa mahluk asar itu takut dengan media elektronik katanya lah akhirnya Ica memutar musik MP3 di hp-nya dengan suara yang sangat sangat keras sampai temannya bingung ngapain loh kok muter MP3 keras banget udah dengerin udah dengerin aja gak apa-apa Ica pun gak mau bercerita kepada Adi dan Beni karena Adi dan Beni sangat menakut tiba-tiba yang putih tadi bukannya malah pergi atau menghilang melainkan berubah menjadi sosok hitam besar biasanya kita sebut Gunduru setelah Ica melihat sosok tersebut tiba-tiba sosok itu menghilang dan Ica merasakan seperti ada tiupan angin di wajahnya Ica rasakan itu sangat dingin sekali seperti menggigil Cak lo kenapa Cak kok kayak kedingan gitu sahut Beni gak tau nih kenapa nih Ben tiba-tiba dingin banget nih sahut Ica Ica pun gak mau cerita apa yang ia lihat tadi akhirnya Ica mematikan MP3 nya dan bilang kepada Beni dan Adi aku izin tiduran ya kalian yang jaga aku ngantuk banget nih tiba-tiba walah ya ya santai aja sahut Adi akhirnya singkat cerita Ica tiduran di dekat bawah tersebut selangguh berapa waktu Ica terbangun dan apa yang dilihat Ica itu sosok yang dia lihat tadi hitam besar mata merah menatap Ica dari atas sontak Ica kaget namun Ica merasa tidak bisa bergerak sama sekali Ica pun dapat melihat kedua temannya berjaga di sampingnya beruntungnya Ica selang berapa menit azan subuh berkomandang akhirnya Ica tersentak dan bangun sambil muntah-muntah dan kedua temannya dan kedua temannya Adi dan Beni kaget Cak kamu kenapa Cak kok tiba-tiba bangun dan muntah-muntah gak apa-apa aku gak apa-apa kok mungkin masuk angin di perutku tiba-tiba habis bangun langsung gak enak nih Ben yaudah ayo kita balik di tenda nih Hacorah udah kelar juga mau bangunin kamu mulai tadi Cak tapi lihat kamu kayak tidur mau nyenyak banget jadinya kita tunggu kamu bangun sendiri Cak dalam batin Ica asem harusnya kalian tuh bangunin aku mulai tadi udah ketindihan lagi setelah sampai di tenda matahari pun terbit acara nge-camp program MOT tersebut resmi telah selesai mereka pun semua kembali ke rumah masing-masing tanpa ada kejadian bisnis kembali jadi jadi hal yang dapat dipetik dari kejadian Ica dan kawan-kawan itu pertama jangan sembrono atau tidak sopan di area-area baru terus sebelum melakukan aktivitas di alam atau di tempat baru kita harus benar-benar survei dan merencanakan plan A atau plan B itu jika memang terdesak itu jadi seperti itulah ya sabar dan pokoknya tetap berdoa sepenuhkan semua aktivitas lainnya semoga Allah melindungi kita selalu amin